Pembersihan Kejaksaan Agung telah menahan lima tersangka dalam kasus dugaan gagal bayar asuransi Jiwasraya. Sementara itu nasabah Jiwasraya hingga kini masih menunggu pengembalian dana. Dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus mega skandal asuransi Jiwasraya terus didalami oleh penegak hukum. Sejak awal peluncuran produk JS Saving Plan ini dinilai telah bermasalah, karena menjanjikan bunga tinggi dalam waktu singkat. Namun parahnya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk menghentikan produk JS Saving Plan justru tidak segera dilakukan. OJK kan juga bermasalah nih, mengawasi kan dari 2013 kan ngawasi terus kan. OJK kan terbentuk 2013. Dia ngawasi dong produk ini bagus nggak? Dikasih teguran, hanya dikasih peringatan. Kan kalau dia nggak bagus harus di-stop penjualan produknya. Tapi kan ini pembiaran sampai tahun 2018 keluarkan peringatan pertama kalau nggak sabaru. Udah dari 2013 sampai 2018 kan sudah terlambat. Puspita, salah seorang admin forum Jiwasraya yang merupakan wadah bagi nasabah korban Jiwasraya menyambangi gedung DPR RI untuk mengadukan nasib mereka. Karena ini sudah satu setengah tahun dan kita menunggu dan menunggu tanpa menerima apapun juga. Yang anggota kita itu 50-60 persen itu adalah di atas 60 tahun. Mengapa memilih ini? Karena ini ada harusnya produk yang sangat aman. Pertama, asuransi. Jadi kalau ada apa-apa dengan kita langsung cair. Nasabah asuransi Jiwasraya lainnya, Ida, kepada tim Lelik juga menceritakan awal ketertarikannya pada produk asuransi Jiwasraya yang menjanjikan pengembalian dengan bunga tinggi. Namun saat jatuh tempo, ibu rumah tangga ini tidak bisa mengajukan klaim atas polis asuransinya. Di situ saya mau ambil, berhubung saya ada satu kebutuhan yang mendesak. Tapi dia bilang nggak bisa. Loh, kenapa? Iya sekarang kita nggak boleh ngambil sejak Oktober. Loh, ada apa? Saya bilang. Karena pejabatnya itu investasi salah. Salah, salah berinvestasi. Loh, saya kaget. Salah satu cara yang dinilai efektif adalah dengan membentuk anak perusahaan baru. Kasus asuransi Jiwasraya yang menyeret keterlibatan sejumlah petingginya kini masuk dalam daftar kasus korupsi dengan kerugian negara yang cukup besar yakni mencapai 16 triliun rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.